bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama Oting disini di channelnya Tongbos yang siap membantu masalah bosbis semua nah di video ini bosbis Oting mau review salah satu obat untuk penurun demam yang mengandung paracetamol ini ada kalortusin ya tapi sebelum ke reviewnya mau disclaimer dulu, jadi disini Oting bukan sebagai tenaga kesehatan yang Oting sampaikan disini itu berdasarkan yang Oting baca dari kemasan obatnya atau yang Oting baca dari website kesehatan resmi nah langsung aja, jadi kalortusin ini tuh dia mengandung paracetamol, dextrometor van HBR, ada vanilpropanolamin HCI, dan ada chlorphenamine maliate jadi dia bentuknya itu sirup dan untuk harganya itu, kalau disininya tertulisnya Rp9.000 per botol tapi yang Oting baca di website kesehatan atau di apotek online itu ada yang jual sekitar Rp6.000an juga nah satu kemasannya itu Rp60.000 ya si obatnya terus disini disini dia langsung ada peringatan dan perhatiannya gitu jadi nggak boleh diberikan pada penderitaan yang pekat terhadap obat simpatomitmetic lain terus penderitaan tekanan darah tinggi dan juga yang mendapat terapi obat anti depresan tipe penghambat MAO ya, jadi nggak boleh melebihi dosis juga yang diajurkan nanti kita baca juga dosisnya ya bosbis, terus hati-hati penggunaan juga pada penderitaan tadi ya pengetekanan darah tinggi atau mempunyai potensi stroke terus penderitaan dengan berat badan berlebih atau overweight atau penderitaan usia lanjut kalau misalnya udah 3 hari gejalanya tuh nggak berkurang dan nggak reda gitu ya misalkan demamnya itu segera hubungi dokter atau unit pelayanan kesehatan nanti kan penggunaan obat ini kalau misalkan terjadi susah tidur atau jantung perdebar dan pusing nah, tipe tadi kandungannya udah saya bacain juga nah, cara kerja obatnya jadi dia tuh sebagai dekongestan hidung kalau paracetamolnya sebagai anti analgesik dan anti piratik sementara dextromethorphan-nya sebagai anti-tusil terus yang terakhir kolfenamin malietnya sebagai anti-histamin nah, indikasinya jadi lebih jelasnya tuh disini ya untuk meningkatin gejala flu kayak demam sakit kepala hidung tersumpat dan bersih bensin dan batuk kering terus kontraindikasinya nanti lihat box warning mungkin ini ya ini termasuk juga terus penderita dengan gangguan jantung dan diabetes melitus dan penderita gangguan fungsi hati yang berat atau penderita yang hypersensitif terhadap komponen yang ada di obat ini ya bosbis terus penyimpanannya di bawah 30 derajat celcius suhu ruangan dan jauh dari cahaya matahari ini dia obatnya tuh diproduksi sama PT Rama Emerald multi sukses dari Gresik Indonesia ya nah, efek samping dari obatnya itu bisa ngantuk gangguan pencernaan gangguan psikomotor teki kardia aritmia palpitasi retensi urin dan mulut kering penggunaan dosis besar dan jangka panjang juga bisa menyebabkan kerusakan hati ya bosbis ini sebenarnya masih sama kayak yang tadi ya hati-hati penggunaan pada penderita penyakit yang ada disini terus tidak dilenjurkan pada anak di bawah 6 tahun ya jadi mungkin nanti kita baca aturan pakainya atau ibu hamil menyusih juga gak boleh terus gak boleh mengendari kendaraan bermotor kalau lagi konsumsi obat ini mungkin untuk dewasa ya dan hati-hati penggunaan bersamaan dengan obat yang menekan susunan saraf pusat katanya ya penggunaan pada penderita yang mengkonsumsi alkohol juga bisa meningkatin resiko kerusakan fungsi hati nih bosbis jadi harus hati-hati ya dan hati-hati pada penderita debil dan hipoksia atau kekurangan oksigen dapat menyebabkan depresi pernafasan dan susunan saraf pusat pada penggunaan dosis besar ya interasi obatnya penggunaan bersama antidepresan tipe pengambat MAO dapat mengakibatkan krisis hipertensi aturan pakaiannya jadi dia bisa dikonsumsi mulai anak-anak 6 sampai 12 tahun atau sampai dewasa jadi kalau di bawah 6 tahun itu gak boleh dulu konsumsi obat ini ya dan masing-masing dosisnya berbeda nih ini tanggal expiringnya jangan lupa diperhatikan dan kita buka aja kemasan obatnya kayak gimana jadi dia udah gak ada brosurnya ya di dalam obatnya tuh karena memang udah jelas banget nih disini di kemasan dusnya tuh dia obatnya kemasan botolnya tuh dari kaca gitu dan obatnya lumayan encer banget ya bos bis nih gak terlalu gak kental gitu nah itu dia mungkin ya review dari kalortusin obat untuk flu dan demam mudah-mudahan bermanfaat buat bos bis semua jangan lupa di like komen dan subscribe assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati